Es krim, es krim, siapa sih yang gak suka es krim? Kali ini aku bikin es krim alpukat Karena alpukat di kulkas udah mateng So, aku bikin es krim Dan ini resep es krim andalan aku Sebelumnya udah pernah bikin es krim strawberry Jadi, pake 1 kaleng susu dan 2 kaleng air Jadi, perbandingan susu kental manis sama air 1 banding 2 ya Tambahkan 1 saset deko Dan 1 cangkir gula pasir 4 sendok tepung maizena Aduk sambil dididihkan hingga agak mengental Kemudian matikan apinya dan tuang di wadah Kalau udah gak panas, tutup dan simpat di dalam kulkas Sampai membeku ya Untuk alpukatnya aku pake alpukat mentega Ini alpukatnya, dagingnya tebel Warnanya kuning dan pulen banget Oh iya, pisauku cantik gak? Ini pisau keramik dari Framier Link pembeliannya aku taruh di description box ya Potong-potong, buah alpukatnya langsung dihaluskan Untuk menghaluskannya, aku pake magic chopper CH200 dari Mitochiba Ini awet banget, udah 2 tahun punya Gak rusak-rusak Bismillah, mudah-mudahan awet terus ya Link pembeliannya aku juga taruh di description box Nah, adonan susu yang udah beku, dikerok Lalu simpan ke dalam wadah Tambahkan 1 sendok SP dan di mixer Hingga 2 kali lipat Dan nanti warnanya akan menjadi pucat Dan teksturnya kaku seperti pink cream Masukkan daging buah apukat Dan ini opsional, biar warnanya cantik Aku tambahkan sedikit pewarna hijau Mixer lagi sebentar hingga tercampur rata Lalu siapkan wadah Ini jadi 2 wadah Dengan volume 3500 ml Jadi tadi 1 wadah jadi 2 wadah ya Terus dibekukan hingga beku kurang lebih semalaman Dan ini aku kerok Kalau teman-teman mau dibuat jualan Bisa nih ditaruh di cup-cup plastik kecil Tapi ini untuk konsumsi di rumah Jadi aku kerok supaya lebih menarik Ini aku suka banget resep es krim ini Karena es krimnya itu lembut dan padat Dan juga halus banget teksturnya Selain pakai buah alpukat Bisa pakai buah stroberi Buah naga, durian Atau mangga Selamat mencoba Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di komen ya 1 Eh 2 1 2 2 selamat menikmati